Masuki berita pertama, Kabupaten Pacitan di Gucang gempa berkekuatan 6,0 skala Richter. Hingga saat ini tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa itu. Namun gempa kecil terus terjadi hingga puluhan kali. Petugas Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan terus melakukan rekap data perkembangan gempa yang terjadi di perairan Pacitan. Pasca gempa besar pada Kamis malam yang berkekuatan 6,0 skala Richter, BPPD pun hingga saat ini tidak mendapat laporan adanya kerusakan dari dampak gempa tersebut. Hanya saja, semalam warga berhamburan keluar rumah lantaran gempa cukup kuat dirasakan di seluruh wilayah Pacitan. Gempa kecil berkekuatan di bawah 4 skala Richter terus terjadi. Hingga Kamis pagi, Pusdatin BPBD Pacitan mencatat sebanyak 34 kali gempa. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan Radit Suryo Anggono menghimbau masyarakat agar tidak panik dengan seringnya terjadi gempa. Karena gempa kecil itu bisa mengurangi potensi terjadinya gempa yang lebih besar. Jadi memang semalam terjadi gempa sekitar 6 skala Richter di 117 barat daya BPPD Pacitan. Dan itu dampak yang ditunggulkan itu dirasakan oleh warga. Kita sudah berkumulasi dengan seluruh wilayah, direpon kecilan, mencari informasi terkait dampak dan kerusakannya, akan juga sementara tidak ada. Jadi gempa itu hanya dirasakan oleh warga-warga berhamburan keluar. Kita selalu sampai saat ini kita melakukan perkembangan pantauan gempa-gempa yang terjadi di selatan Kabupaten Pacitan. Sampai saat ini data yang ada dari BMKG, sekitar 34 gempa di selatan pelatihkan dengan kabupaten di sekitar di bawah 4 skala Richter. Sebelumnya BMKG mencatat gempa 6,0 terjadi pada Kamis 8 Juni 2023 pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada koordinat 9.15 LS dan 110.69BT atau 117 km barat daya Pacitan. Kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Selama beberapa saat gempa susulan dilaporkan terjadi, namun kekuatannya terus mengecil.